selamat datang di ikhsani channel science and computer tutorial jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya selamat datang di ikhsani channel science and computer tutorial percobaan satu ini tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama agar mahasiswa dapat memahami aplikasi reaksi asiklasi asam salisilat dalam sintesis aspirin kemudian diharapkan mahasiswa juga dapat memahami prosedur sintesis aspirin di laboratorium dengan metode ultrasonikasi dan terakhir diharapkan mahasiswa dapat memahami prosedur yang digunakan untuk pemurnian aspirin hasil sintesis yang mana nanti pemurniannya akan kita lakukan dengan metode rekristalisasi berdasarkan analisis retrosintesis aspirin dapat dibuat dari senyawa awal yaitu asam salisilat dan asam asetatan hidrat dimana pada prosedur sintesisnya kita dapat melakukan melalui suatu reaksi yang disebut dengan reaksi asetilasi apa itu reaksi asetilasi? reaksi asetilasi dapat diartikan sebagai reaksi pemasukan gugus asetil ke dalam suatu senyawa dalam hal ini gugus asetil tersebut berasal dari asam asetatan hidrat sedangkan senyawa yang akan dimasukkan gugus asetil ke dalamnya itu merupakan senyawa asam salisilat sehingga reaksi sintesis aspirin ini disebut juga sebagai reaksi asetilasi asam salisilat jadi nanti gugus asetil ini akan masuk ke atom O yang ada pada asam salisilat sehingga dihasilkanlah suatu senyawa produk yang disebut dengan asam asetil salisilat selain itu reaksi ini juga menghasilkan produk samping yaitu asam asetat ada beberapa jenis reaksi asetilasi ada yang disebut dengan reaksi C-asetilasi kemudian ada juga yang disebut dengan reaksi O-asetilasi dan ada juga yang disebut dengan reaksi N-asetilasi contoh reaksi C-asetilasi itu dapat kita lihat pada reaksi asetilasi Brindel-Craft dalam hal ini gugus asetil yang berasal dari asetil klorida itu akan masuk pada atom karbon pada cincin dan benzena sehingga akan terbentuklah produk yaitu suatu senyawa asetofenon jadi ini disebut dengan C-asetilasi karena gugus asetilnya masuk pada karbon benzena nah kemudian reaksi sintesis aspirin ini apakah termasuk C-asetilasi atau bukan? bukan karena pada reaksi sintesis aspirin dari asam salisilat ini gugus asetil yang berasal dari asam asetat antifidrat itu akan masuk pada atom O yang ada pada gugus hidroksi asam salisilat jadi dalam hal ini gugus asetilnya masuk pada atom O pada gugus hidroksi asam salisilat sehingga reaksinya tidak disebut sebagai C-asetilasi nah jadi perhatikan perbedaan ini ya pada senyawa yang di atas gugus asetilnya masuk pada atom C pada senyawa benzena sedangkan pada reaksi yang di bawah gugus asetilnya masuk pada atom O dari senyawa asam salisilat nah kemudian bagaimana dengan reaksi N-asetilasi contoh reaksi N-asetilasi dapat kita lihat pada reaksi sintesis parasetamol dari para aminofenol jadi ketika para aminofenol direaksikan dengan asam asetat antifidrat maka gugus asetil dari asam asetat antifidrat tersebut akan masuk pada atom N yang terdapat pada senyawa para aminofenol sehingga dihasilkanlah senyawa parasetamol nah kemudian sebelum kita melakukan praktikum ya terlebih dahulu saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai alat dan metode yang akan kita gunakan dalam sintesis aspirin kali dalam hal ini metode yang akan kita gunakan disebut sebagai metode ultrasonikasi sedangkan alatnya disebut sebagai ultrasonikator sonikasi adalah suatu proses mengaplikasikan energi suara untuk menggerakkan partikel dalam suatu sampel untuk berbagai keperluan energi suara yang diterapkan biasanya berada pada daerah frekuensi ultrasonik yaitu di atas 20 kHz sehingga proses ini juga dikenal dengan istilah ultrasonikasi gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat cair maupun gas alat ultrasonikator dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran fisik yang dapat diarahkan untuk suatu bahan bagian utama dari perangkat ultrasonikator adalah suatu generator listrik ultrasonik dimana perangkat ini dapat membuat sinyal listrik yang berkekuatan sekitar 20 kHz ke transducer kemudian transducer akan mengubah sinyal listrik tersebut menjadi getaran mekanik yang kemudian akan dikeluarkan melewati probe yang mana kemudian probe akan mengirimkan getaran ke larutan yang disonikasi nah hadapun aplikasi metode ini tidak hanya untuk sintesis metode ini dapat digunakan untuk membantu kelarutan jadi getaran yang dihasilkan oleh alat ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses kelarutan karena gelombang ultrasonik atau getaran ultrasonik yang dihasilkan oleh alat ultrasonikator itu juga dapat membantu memecah zat padat dalam cairan selain itu alat ini juga dapat digunakan untuk mencuci beberapa peralatan sehingga ada juga ultrasonikator itu yang disebut sebagai ultrasonik washer selain itu metode ini juga dapat digunakan untuk proses ekstraksi sampel bahan alam jadi nanti kalau saudara membaca pada beberapa literatur ada juga proses ekstraksi yang dilakukan menggunakan metode ultrasonikasi jadi seperti biasa dilakukan maserasi misalkan di dalam suatu wadah kemudian wadah tersebut diletakkan di dalam water bath yang ada pada alat ultrasonikator kemudian diaplikasikan getaran atau suhunya kita bisa atur berapa jadi ini juga dapat digunakan untuk proses ekstraksi nah kemudian alat ini juga dapat digunakan untuk mesintesis nanopartikel dan yang akan kita aplikasikan pada percobaan kali ini adalah untuk mesintesis suatu senyawa organik khususnya adalah senyawa obat yaitu aspirin aplikasi metode ultrasonikasi ini dalam sintesis senyawa aspirin nantinya akan kita langsung peragakan di laboratorium jadi nanti kita akan langsung ke laboratorium melihat menyaksikan bagaimana senyawa aspirin dapat disintesis dari asam salin silat menggunakan metode ini nah kemudian produk aspirin atau produk mentah aspirin yang diperoleh melalui reaksi sintesis ini nantinya akan kita murnikan dengan cara rekristalisasi apa itu rekristalisasi rekristalisasi ini merupakan suatu metode pemurnian terhadap suatu padatan senyawa organik dalam pelarut tertentu jadi metode pemurnian ini didasarkan pada prinsip bahwa kelarutan dari kebanyakan padatan senyawa organik akan meningkat dengan meningkatnya temperatur jadi disini kita bisa lihat ilustrasinya ya untuk melakukan pemurnian dengan metode rekristalisasi ya kristal aspirin tadi yang kita peroleh melalui sintesis ya akan kita larutkan dalam suatu pelarut berarti dimana kita misalkan kristal aspirin itu adalah titik-titik yang berwarna abu-abu sedangkan yang berwarna merah ini merupakan senyawa pengotornya nah ketika dilarutkan dalam suatu pelarut dengan bantuan pemanasan maka baik aspirin maupun pengotornya akan larut nah kemudian apabila larutan tersebut dindinginkan secara perlahan maka kelarutan senyawa aspirin tadi akan berkurang akibatnya senyawa aspirin yang larut tadi akan keluar dari pas larutan dan akan kembali membentuk panatan nah sehingga disini anda bisa perhatikan aspirin mulai mengkristal sementara pengotornya masih dalam keadaan larut di dalam larutan maka dari sini nanti kita bisa memisahkan antara kristal aspirin yang sudah terbentuk ini dari pengotornya melalui metode penyaringan atau filtrat jadi ini kita saring ya maka aspirinnya nanti akan nyangkut di kertas saring sedangkan pengotornya ya akan terbawa bersama filtrat nah biasanya sambil menyaring nanti kita akan cuci juga dengan pelarut ini pelarut ingin nah untuk proses rekristalisasi produk aspirin ini nantinya juga akan kita praktikan secara langsung di laboratorium nah kemudian selain mempersiapkan alat dan bahan kita juga perlu merencanakan berapa banyak senyawa awal yang nantinya akan kita campurkan atau kita reaksikan pada sintesis aspirin ini senyawa awal yang akan kita gunakan itu adalah asam salisilat dan juga asam asetat an hidrid atau asetat an hidrid nah asam salisilat itu berwujud padat pada temperatur ruang kemudian asam asetat an hidrat itu berwujud cairan pada temperatur ruang nah biasanya kalau kita ingin mereaksikan senyawa awal yang satu padat yang satu cair saya biasanya akan menjadikan senyawa awal yang berbentuk padat ini sebagai reaksi pembatas artinya nanti kita harus memastikan bahwa asam salisilat ini akan habis bereaksi nah sementara asam asetat an hidrat akan ditambahkan berlebih nah kenapa karena nantikan produk yang akan terbentuk itu aspirin aspirin itu nanti juga berwujud padat nah apabila asam salisilat tidak kita habiskan nanti antara aspirin dengan asam salisilat itu akan susah memisahkannya dikarenakan mereka sama-sama berbentuk padat namun apabila kita bisa memastikan bahwa asam salisilatnya habis bereaksi dan yang tersisa adalah asam asetatan hidratnya atau produk samping yang berupa cairan juga maka kita akan lebih mudah dalam memisahkan produk aspirin dalam hal ini dengan sisa bereaksi yang berwujud cair tinggal dicuci dengan aquades maka asam asetatan hidrat akan larut dan kemudian produk samping seperti asam asetat itu juga akan larut dengan aquades sedangkan aspirin itu sifatnya sukar larut apalagi dalam air dingin itu praktis tidak larut sehingga kita akan bisa pisahkan dengan mudah antara produk dengan sisa senyawa awal yang berwujud cairan tadinya dan juga produk samping yang juga berwujud cair nah agar asam salisiratnya bisa kita pastikan habis dalam hal ini kita bisa memilih perbandingan mol misalnya 1 banding 3 kalau misalkan salisiric acid atau asam salisiratnya ingin kita gunakan sebanyak 15 milimol maka tentunya karena perbandingannya 1 banding 3 asam asetat anhibratnya nanti akan kita tambahkan sebanyak 45 milimol jadi kita harus jadikan asam salisiratnya sebagai reaksi pembatas asam asetat anhibratnya kita tambahkan berlebih nah selanjutnya setelah kita tentukan perbandingan mol yang akan kita campurkan maka kita selanjutnya akan menentukan berapa banyak atau berapa gram atau berapa mililiter misalkan bahan atau senyawa awal yang akan kita gunakan nah kita ketahui disini asam salisiratnya kita akan pakai sebanyak 15 milimol nah dan asam salisirat ini wujudnya padat maka tentu nanti kita lebih baik menyiapkannya dengan cara ditimbang maka kita bisa menghitung berapa gram jadi kita konversi dari mol menjadi gram nah apa rumusnya gram ya berapa gram ya sama dengan mol dikali m m r jadi gram sama dengan mol dikali m r dalam hal ini 15 milimol itu sama dengan 0 015 mol kemudian berapa MR asam salisirat anda bisa menghitung MR asam salisirat ini dengan tepat dan cepat menggunakan aplikasi cam draw misalnya tinggal gambarkan strukturnya kemudian nanti ada menunya yang dapat menampilkan berapa molekular weight atau berat molekul dari asam salisirat berdasarkan data dari cam draw asam salisirat ini mempunyai berat molekul 138,12 jadi mol kita kalikan dengan 138,12 apa satuan MR gram per gram per mol sehingga di sini mol kita coret ini mol dicoret kemudian 0,015 dikali 138,12 dihasilkanlah 2,071 2,072 gram maka untuk mereaksikan asam salisirat sebanyak 15 milimol nanti kita akan timbang asam salisiratnya sekitar 2 gram kemudian kita lanjutkan untuk asam asetat anhydrida kita ingin reaksikan sebanyak 45 milimol asam asetat anhydrida ini merupakan suatu cairan maka di labelnya di botolnya di kemasannya nanti kita bisa perhatikan bahwa senyawa ini mempunyai densitas yaitu berapa densitasnya anda bisa juga cari di internet nanti di botol di kemasan tertulis densitasnya 1,082 gram per cm3 nah ini setara dengan 1,082 gram per mililiter jadi cm3 itu sama dengan mililiter kalau desimeter kubik itu setara dengan liter nah kemudian di kemasan juga dapat kita lihat bahwa kemurniannya itu adalah persentasinya itu ada 99% maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berapa gram atau berapa gram asam asetat anhydrida yang terdapat di dalam 1 mililiter asam asetat anhydrida 99% maka kita bisa hitung berapa gramnya di dalam 1 mililiter gram sama dengan berapa kemurniannya 99% berarti 0,99 dikali dengan 1,082 gram ini adalah kita dapat dari sini jadi dalam 1 mili terdapat 1,082 gram karena kemurniannya 99% maka berapa gramnya di dalam 1 mili yaitu sebesar 0,99 dikali 1,082 gram sehingga diperoleh beratnya yaitu sebesar 1,071 gram nah setelah kita dapatkan berapa berat asam asetat anhydrida yang terkandung di dalam 1 mililiter larutan asam asetat anhydrida 99% maka kita selanjutnya menghitung molaritasnya nah dalam hal ini M sama dengan gram per ml dikali dengan karena dalam mililiter maka rumusnya 1000 1000 per V V nya dalam mililiter kalau dalam liter maka 1 per V 1 per liter nah ini karena dalam mililiter sehingga kita masukkan angkanya berapa gram itu 1,071 gram dibagi dengan MR nya berapa kita lihat MR dari asam asetat anhydrida 102,09 102,09 nah kemudian dikali dengan 1000 per berapa mililiter tadi ini densitasnya sekian gram per mililiter ya nah maka per 1 sehingga diperoleh M yaitu 10,5 molar jadi asam asetat anhidrat 99% di dalam kemasan itu molaritasnya adalah 10,5 molar nah kemudian berapa volume yang kita ambil jika kita ingin mereaksikan asam asetat anhidrat itu sebanyak 45 milimol maka disini kita menggunakan rumus persamaan ya hubungan antara mol dan molar ya disitu juga ada volume apa rumusnya molaritas itu kan sama dengan N per V sekarang disini kita ingin menghitung berapa V nya maka V ya sama dengan mol per molar berapa mol dibagi dengan molar dalam hal ini molnya adalah 45 nah kemudian molarnya adalah 10,5 nah karena molnya disini dalam milimol ya maka nanti satuannya ini dalam mililiter dapatnya tapi kalau milimol ini anda konversi terlebih dahulu ke mol maka satuannya dalam liter karena ini tidak saya konversi langsung saya masukkan 45 dibagi 10,5 maka nanti dapatnya satuannya di dalam mililiter maka kita dapatkan 4,3 mililiter atau di sekitar 5 mililiter jadi nanti yang akan kita takal itu sekitar 5 mililiter nah setelah anda takar masing-masing zat itu nanti akan dicampurkan di dalam suatu LMR kemudian nanti LMR tadi dimasukkan ke dalam water bath yang ada pada ultrasonikator kemudian di ultrasonikasi selama 30 menit untuk menghasilkan produk aspirin oke kita langsung saja saksikan sama-sama bagaimana masing-masing tesis aspirin secara langsung di Labo Horatorium timbang sebanyak 2 gram asam salisilat kemudian masukkan ke dalam RL menyer tipet sebanyak 5 ml asam asetat anhibrat ke dalam gelas ukur kemudian masukkan ke dalam RL menyer yang telah berisi asam salisilat tadi melalui dinding RL menyer selanjutnya tambahkan asam sulfat pekat sebanyak 3 tetes sebagai katalis tutup mulut terlebihar dengan aluminium foil selanjutnya campuran reaksi ini di ultrasonikasi selama 30 menit dengan mengatur setting waktu pada alat ultrasonikator tersebut selamat 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 Setelah 30 menit, alat ultrasonikator akan berhenti secara otomatis Kemudian, tambahkan akuadis dingin sebanyak 20 ml ke dalam campuran reaksi Terima kasih telah menonton! Dinginkan campuran reaksi tersebut dalam ice bath atau wadah yang berisi pecahan es Untuk memaksimalkan terbentuknya endapan produk Taring endapan aspirin yang terbentuk menggunakan corong bucnat yang dihubungkan dengan pompa paku Bilas Erlemeyer tersebut dengan akuadis dingin Hingga tidak ada endapan aspirin yang tersisa di dalam Erlemeyer tersebut Cuci endapan aspirin tersebut dengan akuadis dingin Selanjutnya, kita akan melakukan rekristalisasi terhadap root produk tersebut Tempatkan padatan crude produk aspirin tersebut di dalam Erlemeyer Panaskan etanol hingga suhu 50 derajat celcius Pipet 5 ml etanol panas tersebut ke dalam Erlemeyer yang merisi crude produk aspirin Larutkan kurut produk aspirin tersebut dengan bantuan pemanasan dan juga pengadukan Larutkan kurut produk aspirin tersebut dengan bantuan pemanasan dan juga pengadukan Tambahkan 50 ml akuadis hangat ke dalam larutan produk aspirin yang terdapat di dalam Erlemeyer tersebut Panaskan selama beberapa menit hingga kekeruhan berkurang Kemudian saring larutan tersebut dalam keadaan panas menggunakan corong kacang Dinginkan filtra tersebut hingga mencapai temperatur uang dan amati pembentukan kristal pada dasar LMR Setelah mencapai temperatur uang, tempatkan LMR pada ice bath untuk memaksimalkan terbentuknya kendapan aspirin Timbang kertas saring yang akan digunakan untuk menyaring kristal aspirin hasil rekristalisasi Saring kristal aspirin tersebut menggunakan corong bucner yang terhubung dengan pompa vakum Bilas LMR tersebut dengan akuades, hingga tidak ada kristal aspirin yang tersisa di dalam LMR tersebut Cunci kristal aspirin hasil rekristalisasi tersebut dengan akuades dingin Kemudian lanjutkan proses pemakuman untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada kristal aspirin hasil rekristalisasi Keringkan produk hasil rekristalisasi di dalam lemari pengering dan ditimbang beratnya untuk menghitung rendemen Oke demikianlah demonstrasi praktikum percobaan 1 sintesa obat Mengenai sintesis aspirin dan rekristalisasi kristal produk aspirin hasil sintesis yang telah kita saksikan bersama pada kesempatan ini Mengenai proses penimbangan kristal aspirin hasil sintesis nantinya akan dilanjutkan pada video part 2 Jangan lupa saksikan video part 2 dan jangan lupa untuk klik like dan share video ini jika bermanfaat Sampai jumpa pada video part 2 Jangan lupa untuk klik like dan share video ini jika bermanfaat Jangan lupa untuk klik like dan share video ini jika bermanfaat Jangan lupa untuk klik like dan share video ini jika bermanfaat